SM Store Amanah Dalam Muamala Ini pun bagi tukang ojek yang lainnya jangan sampai mengojek wanita yang itu bukan mahrumnya. Dan bagaimana pun namanya wanita lagi-lagi mesti punya getaran jiwa. Sebagai wanita pula juga ada getaran jiwa ketika bertemu dengan lagi-lagi yang lain. Dan juga kita tidak boleh pulang yaitu mau kemana menyewa taksi sendirian tidak boleh. Dan itu sering terjadi. Bahkan banyak dari saudara-saudara kita yang sifatnya mengeluk dicerai seringnya ternyata di naik-sifat suruh naik apa itu taksi pulang ada satu berita yang yakin. Sehingga timbul perceraian. Kenapa? Kita tidak boleh bersepi-sepi wanita dengan seorang laki-laki Mesti tiganya ini setan. Dan setan itu kita tidak tahu bentuknya. Jadi masuk dalam hati. Yuwasfi sufi suturinas. Yang mana dia membisikkan dia dalam hati manusia. Yumas silu'at konas. Karena kalau setan itu menjelma sebagai manusia yang paling takwah. Tidak apa-apa kamu dengan orang yang ini dengan orang ustadz kok. Tidak apa-apa kamu dengan yaitu teman akrabmu. Nah itu kalimat-kalimat baik orang awam menerima. Tapi baik orang yang punya ilmu memberatkan diri. Tidak bisa hal itu. Karena berpekan dengan ayat Allah. Berpekan dengan khatis biu menjaga kehormatan diri kita. Dan kalau seorang wanita itu sudah kena satu kehinaan. Nah maka dia lebih hina laki daripada laki-laki itu sendiri. Wa'af yuna yumas silu'at konasih. Baik mereka itu orang yang paling dipercaya oleh orang. Atau seorang ustadz dititipi. Ini ustadz tolong ini putri saya. Titip yaitu kepondok. Tidak bisa. Karena ustadz itu bukan makrum sih dia. Nah kalau orang tuanya harus mengantarkan, diantarkan di tempat yang lokasi. Pendidikan yang terjaga. Dan wanita ada sendiri penjaganya. Yang lainnya boleh. Karena itu kumpul banyak. Dan saya ini anda terjadi sesuatu yang lain sebagai saksinya. Namun ketika khulwa persendirian tidak boleh. Walaupun yang persendirian ini seorang punya ilmu tetap hukumnya tidak boleh. Karena Allah beliau mengatakan. La'ayakhluwan na'akhatukum bi'umratin illa wa ma'ahasali suha' syaitan. Tidaklah salah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan orang perempuan. Dua memenuhi mobil. Atau yang lainnya mesti. Tidaknya setemaknya syaitan membucuk. Membangkitkan sahwat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.